Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin RTS di RTS video kali ini kita akan membahas mengenai jarak antar tulangan menurut SNI jadi menurut SNI jarak antar tulangannya itu sebenarnya berapa sih nah mungkin kita sering juga melihat di lapangan ada yang dimensi besar namun juga tulangannya jaraknya jauh terus tak tulangannya jaraknya sangat rapat sekali itu sebenarnya diatur kasih di SNI Nah kita akan bahas selanjutnya ya ya kali ini saya menggunakan acuan SNI 2847 ini juga beton bertulang namun tahun 2002 kenapa saya ambil tahun 2002 karena mempasti kita akan memang inilah ya karena mungkin 2000 yang 19 kan pasti kita akan dan menyandingkan lah ibaratnya seperti itu kenapa saya juga tidak ambil yang tahun 2013 karena memang juga mungkin nah ini menjadi PR kan rekan sekalian 2013 merah apa sih ya kalau klunya sedikit ya mungkin tidak akan jauh dengan 2019 tapi kebapan dan akan bisa melihatnya Oke SNI beton 2002 sebenarnya sudah memberikan kebatasan jarak atau spasi antar tulangan baik itu balok kolom telat maupun di dinding ya dinding di sini mungkin bisa masuk shear wall lain sebagainya jadi semua spasi-spasi itu atau jarak antar tulangan itu semua sudah diatur dalam tekan baik di kolom di balok di plat maupun di dinding ya namun juga jarang tekan-tekan yang membukanya jarang ya mengetahuinya yang di sini kita akan belajar bersama oke ini kita menurut SNI ya tadi 2002 ya ini kalau dalam SNI kurang lebih seperti inilah secara isinya ya kan kan ya yang pertama jarak bersih antar tulangan sejajar dalam lapis yang sama tidak boleh kurang dari 25 mili ya jarak bersih ya jadi antara sisi luar tulangan ya tekan-tekan tingkat jarak bersih tulangan sejajar dalam lapis yang sama jadi baratnya saya juga agak sedikit menjelaskannya kurangin ya karena memang enggak ada gambarnya tapi saya kira pahamlah dengan kata-kata ini sejajar yang sama otomatis di atas sama bawah itu sejajar kan kan ya tidak boleh kurang di kolom dari 25 cm yang pertama dalam arti di sini mungkin bisa di balok bisa di kolom nggak bisa ingin lebih dibalok jika tulangan terdiri dari satu lapis atau baris ya ratu lapis baris saja maka jarak bersih antara baris tulangan adalah 25 mm nah sama ya Oke yang ketiga untuk kolom boundary elemen yang pada dinding gaser atau sirwol atau dinding yang mempunyai konfinemen atau sengkang pengikat ya ya jadi jangkang pengikat rekan-rekan juga tahu ya dan tidak perlu melihatkan gambarnya ya jarak bersih antar tulangan utamanya adalah minimal 1,5 di dimensi tulangannya atau 40 mili mana yang terbesar ya seperti itu jadi malam arti mana yang mungkin bisa ini atau nanti kalau lebih dari 30-40 mili kita ambil 40 itu biasa juga agak ini rekan-rekan ya kurang di bersamangat tapi tidak banyak bapak karena ini sudah malam ya saya membagikan ilmu ini tidak selalu saklek ya jadi kita saya kayak ngobrol sama kalian gitu saya salah ya nanti di benarkan di kolom komentar gitu aja nggak usah dibuat ribet dan terlalu formal dalam buat video maupun rekan-rekan mau menontonnya gitu ya sambil ngantuk sambil ngopi kan juga apa-apa rekan-rekan pada dinding dan plat lantai ini dan plat lantai nih ya dan dinding dan plat lantai jadi ini lebih ke nanti untuk tulangan plat lantainya tulangan lantur utama jaraknya harus kurang dari tiga kali tebal plat dinding atau 500 mili mana lebih besar nah ini jaraknya 3 kali lepas dinding jadi kalau memang 4 dinding tebalnya itu kurang lebih 12 cm ya dikalikan 3 saja jadi berapa gitu ya ini dia membolehkan jaraknya 50 dalam arti 50 cm ya yang masih diperbolehkan batasannya gitu ya ini batas yang memang paling efektif dan efisiennya di angka-angka ini ini sudah paling kita sudah sering untuk diangka 25 mili 40 mili terus 50 cm plat dinding dan plat lantai ya tulangan lentur utama jaraknya harus kurang dari ini yang lentur kan tekan-tekan tentur itu yang bagian deket tumpuan kalau yang area tekan itu yang tengah ya seperti itu ya saya sudah faham sekali dan sangat sederhana ini bisa dilihat juga di SNI nya nah min kalau SNI 2019 bagaimana min oke siap saya bukakan untuk SNI 2019 nah disini saya sudah membukanya kan kan bisa saja langsung membuka di halaman 188 nah 188 itu ada tulisannya batas tulangan tulangan lentur minimal pada balok non-prategang jadi disini dari non-prategang atau konvensional sampai prategang semuanya sudah diatur ya tidak usah bingung semuanya ada di sini 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 sudah sudah sangat di jelaskan sangat detail sekali sangat banyak ini saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu karena nanti bisa membuka mulai halaman 188 sampai nanti kebawah kayak di sini per item itu dijelaskan sangat detail sekali rekan-rekan ya kita coba Scroll cepat saja karena disini juga pernah saya review dulu walaupun mungkin hanya juga Scroll jangan emang akan bisa membaca sendiri gitu contoh di sini nah ini ada ya plus penjelasannya jadi lebih enak kalau yang agak pusing melihatnya ya makanya langsung di skip nggak apa-apa terus langsung buka aja SNI nya tahun 2019 ya 2847 nomornya ya Nah disini contoh ini ada kolom rekan-rekan ya tadi di dalam kolom itu ini sudah dijelaskan sangat detail sekali jadi bahkan ini nah nah ini kolom ini saya lihatkan dulu ya biasanya memang banyak sekali yang dibahas di sini sangat detail jadi aduh nah seperti ini dari tadi dari pasal 1 ayat apa Herman 188 ya sampai sekarang ini kolom ini masih dibahas jadi sangat detail sekali rekan-rekan bisa membukanya bisa mempelajarinya semuanya disitu baik non-prategang maupun yang berikas atau prategangnya seperti itu jadi rekan-rekan bisa menyandingkan sendirilah ya nanti untuk batasan tulangannya intinya gini saya mungkin tidak memberikan ilmu secara pure secara dagingnya ya tidak tapi memang memang saya lebih juga untuk mengajak ke solusi mari belajar bersama oh disini loh nanti kamu arahnya sini kamu pelajari ini ya seperti itu ya tapi kalau memang saya mungkin waktunya ada mungkin juga lumayan free itu kan pasti juga akan saya bahas secara detail namun kan juga saya ibaratnya lebih supaya rekan-rekan juga saling belajar saling mengingatkan saya senangnya sih ada yang mengingatkan di kolom komentar nah itu rasanya senang sekali jadi ada yang mengoreksi waktu video saya seperti itulah ya mungkin itu dulu saja apa video pada kali ini ini dari admin RTS semoga bermanfaat terima kasih dan salam sipil